Saudara memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama dengan Pertamina Gas Negara menyelenggarakan Fun Bike Road to IKN. Fun Bike Road to IKN digelar selama 2 hari pada 10 dan 11 Juni. Sebanyak 425 pesepeda dilepas dari Balikpapan, Kalimantan Timur dan menggoes menuju Ibu Kota Nusantara di Penajam Pasir Utara. Selain bersepeda, peserta juga sebelumnya melaksanakan bersih-bersih pantai dan menanam mangrove bersama Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya di Pantai Benua Patra Balikpapan. Saudara lebih lengkap soal Fun Bike to IKN kita tanyakan langsung pada Jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Selamat siang Fedriska, jadi apa saja rangkaian Fun Bike to IKN selama 2 hari ini Fedriska? Ya, selamat siang, merci dan juga saudara. Ini merupakan hari kedua dari puncak pelaksanaan memperingati Hari Lingkungan Nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian KLHK bersama dengan Pertamina Gas Negara. Nah, hari ini merupakan hari puncak di mana 425 peserta ini kemudian goes begitu ya dari Balikpapan menuju ke IKN. Kita akan berbincang dengan Ibu Mirna selaku dari Deputi Lingkungan Hidup dan juga Sumber Daya Alam dari Otorita IKN. Halo Ibu, selamat siang Ibu. Selamat siang. Ibu, ini kan merupakan hari puncak ya Bu ya dan kemudian kemarin para peserta ini sudah goes dari Balikpapan menuju ke IKN. Tentu semua sangat kepo, sangat penasaran Bu. Bagaimana sih Bu keberlangsungan, keberlanjutan pembangunan dari IKN khususnya terkait dengan lingkungan hidup Bu? Ya, jadi saat ini di IKN pembangunan infrastruktur itu terus berlanjut. Infrastruktur dasar seperti hanya jalan, kemudian bendungan, intake, dan lain-lain itu dilaksanakan. Ditambah kemudian juga pembangunan untuk istana presiden, pembangunan untuk kantor-kantor kementerian, apa namanya, koordinator, dan juga rumah tapak menteri, dan lain-lain. Itu terus akan berlanjut. Nah, di dalam pembangunan infrastruktur itu penting untuk melihat bahwa pembangunan itu harus selaras dengan alam. Jadi, itu prinsip utama di dalam pembangunan IKN. Karena kita ingin menjadikan IKN ini sebagai sebuah kota hutan berkelanjutan. Nah, dalam kaitan dengan menjadikan IKN sebagai kota hutan berkelanjutan, di mana 65% dari wilayah IKN ini akan menjadi area yang dilindungi, jadi pembangunan itu hanya menggunakan 25%, tidak seluruh wilayah IKN dijadikan area terbangun. Nah, dalam kaitan dengan membangun kota hutan itulah, maka kami melakukan koordinasi dan sinergi yang sangat erat dengan kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah, khususnya dalam hal ini dengan Kementerian Hidup dan Kehutanan, yang memang sejak awal telah merintis upaya-upaya untuk menyiapkan desain dan juga pembangunan awal pada kota hutan IKN ini. Baik, terima kasih banyak Ibu Mirna atas waktunya ini, karena keterbatasan waktu mungkin silahkan lanjut dengan aktivitasnya. Nah, itulah tadi yang disampaikan oleh Ibu Mirna selaku deputi lingkungan hidup dan juga sumber daya alam yang otoritas IKN begitu. Nah, tentu kalau misalkan kita berbicara terkait dengan lingkungan hidup, kemarin disebutkan oleh Bapak Dirjen PPKL, dikatakan bahwa di mana tidak hanya pemerintah, namun juga masyarakat serta pelaku industri, ini juga harus menjadi semangat utama untuk dalam membangun lingkungan hidup berkelanjutan. Nah, saya kan berbincang juga nih dengan sumber saya satu lagi, ini merupakan Bapak Achan, Pak Uchan, ini merupakan Direktur Infrastruktur Teknologi dari PGN, ini merupakan sponsor dari terjadinya acara hari ini. Halo Pak, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Pak, kemarin kan kita sudah bertemu, sudah berbincang juga dengan Pak Dirjen, dikatakan tidak hanya masyarakat, tapi juga dengan pelaku usaha, pelaku industri, ini juga harus berkontribusi terhadap lingkungan hidup. Ini bagaimana Pak, PGN menyikapi hal ini? Ya baik, terima kasih. PGN atau Pertamina Gas Negara yang bagian dari Subholding Gas dari Pertamina Persero tentunya berkomitmen dalam rangka mendukung Zero Emission dan juga program Langit Biru tentunya ini bagian dari program dari badan usaha dengan menyediakan gas atau energi bersih sebagai energi transisi tentunya juga ini merupakan bagian dari program kita bagaimana menyediakan suatu energi bersih. Nah, untuk IKN ini sendiri, kita juga membangun jaringan gas kota yang sedang kita bangun, yang nantinya akan menyediakan energi bersih untuk perkantoran dan hunian. Itu merupakan komitmen kita sebagai badan usaha dalam mendukung program yang jelas orang pemerintah khususnya di bidang lingkungan. Terima kasih banyak Pak Ucan atas waktunya. Nah, Saudara, itulah tadi yang disampaikan oleh Bapak Ucan. Ini merupakan PGN selaku pelaku usaha ataupun pelaku industri dari gas negara kita ini. Ini merupakan bagaimana kemudian men-support begitu ya terkait dengan pembangunan IKN khususnya. Dan kemudian tentu kalau misalkan kita berbicara terkait dengan puncak dari hari lingkungan hidup hari ini, tentu kemarin setelah sempat ada juga ya dari Menteri LHK Ibu Siti Nurbayang yang kemudian hadir. Ini juga melakukan pembukaan dari kegiatan dan kemudian melakukan bersih-bersih pantai. Ini dilakukan serentak di beberapa titik. Dan kemudian yang paling seru adalah ini goes dari Balikpapan menuju IKN. Tentunya masyarakat juga sangat antusias begitu ya dimana ada 425 peserta yang semangat begitu bersepeda menuju ke IKN. Ini sangat kepo, sangat ingin tahu bagaimana keberlanjutan dari pembangunan IKN yang tentu kita semua juga sangat penasaran. Merci. Fun bike ke IKN digelar dalam memperingati hari lingkungan sedunia. Terima kasih jurnalis Kompas TV Fedris Kaananda melaporkan langsung dari penajam Pasir Utara Kalimantan Timur.